Berikutnya adalah prinsip dualitas pada himpunan. Misalkan S adalah suatu kesamaan atau identity yang melibatkan himpunan dan operasi seperti yang dinyatakan ini. Ada empat, ada gabungan, himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta. Jadi S di sini dia beda sama di sini. Ini misalkan saya ganti S keriting saja. Jadi untuk himpunan dengan operasi-operasi yang mengandung empat unsur ini kita bisa menerapkan prinsip dualitas. Fungsinya apa? Ketika himpunan itu, ketika himpunan dengan operasi-operasi empat ini kita gunakan prinsip dualitas, dia akan tidak berubah pernyataannya. Jadi jawaban yang dihasilkan dari himpunan itu dia tetap akan benar. Jadi kalau gabungan kita ganti dengan irisan, himpunan kosong kita ganti dengan himpunan semesta. Irisan kita ganti dengan gabungan. Kemudian himpunan semesta kita ganti dengan himpunan kosong. Sebagai contoh, misalkan kita punya sebuah statement, pernyataan himpunan seperti ini. Semesta, himpunan semesta digabung dengan himpunan B, kemudian diiriskan dengan himpunan A digabung dengan himpunan kosong. Ini coba nanti kalian cari bagaimana diagram Venn-nya. Ini kan sama dengan A. Jadi pernyataan ini nilainya adalah himpunan A itu sendiri. Nah ini kalau kita ganti unsur-unsur, empat unsur ini, dalam pernyataan ini, kita ganti menggunakan prinsip dualitas, dia tetap akan memberikan jawaban yang benar. Jadi meskipun kita ganti operasi-operasi dalam himpunan itu, kita ganti dia tetap akan memberikan jawaban yang benar dengan menggunakan prinsip dualitas. Apa itu prinsip dualitas? Bahwa gabungan, eh sorry, himpunan semesta kita ganti dengan himpunan kosong. Gabungan kita ganti dengan irisan. Irisan diganti dengan himpunan. Nah ini ya, kalian lihat yang di sebelah sini. Kemudian terakhir, himpunan kosong kita ganti dengan himpunan semesta. Jadi himpunan kosong diiriskan dengan himpunan B, digabung dengan A yang diiriskan dengan himpunan semesta, hasilnya tetap adalah A itu sendiri. Kalau nggak percaya, coba nanti kalian cari sendiri bagaimana diagram Venn-nya. Yang jelas, ini kita coba menerapkan prinsip dualitas. Tidak hanya pada statement ini saja. Kalau kalian menemukan statement yang lain dalam himpunan, dalam materi himpunan, mau pakai prinsip dualitas, mau diterapkan prinsip dualitas, dia tidak akan berubah. Jawabannya tetap akan memberikan jawaban yang benar. Berikutnya, himpunan berindeks. Nah kita lihat, A1, A2, A3, A4, A5 disebut sebagai himpunan berindeks yang ditulis dengan notasi berikut. Di mana I-nya, I-nya ini mengacu kepada indeks dari A-nya. I-nya ini dia merupakan elemen dari A. Jadi kalau A itu punya anggota 1, 2, 3, 4, 5, maka himpunan berindeks dari A bisa dinyatakan sebagai A, I. Dengan I-nya itu adalah elemen dari A itu sendiri. Jadi kalau misalkan anggota dari A 100, 200, 300, 400, 500, misalkan, berarti himpunan berindeksnya tidak lagi A1, A2, A3, sampai A5, tapi menyesuaikan dengan anggota dari A-nya. A 100, A 200, A 300, A 400, A 500. Tidak harus juga pakai A. Boleh ini pakai simbol yang lain, juga boleh. Yang jelas indeks di sini dia mengacu kepada himpunan aslinya. Jadi nanti fokusnya adalah di definisinya ini. Kemudian misalkan JKB, B adalah himpunan beranggotakan 1, 2, 3, sampai N. Jadi B ini adalah himpunan dengan anggotanya merupakan bilangan asli. Maka gabungan dari AI, I-nya elemen B, atau kalau kita nyatakan A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN. Ini kita sebut sebagai gabungan AI, di mana I-nya berjalan sesuai dengan anggotanya si B. I 1, I 2, I 3, sama dengan 3, I sama dengan 4, dan seterusnya sampai yang terakhir N. Berikutnya adalah partisi. Kita punya partisi, misalkan ada himpunan beta, yang beta punya anggota-anggotanya adalah B1, B2, B3, sampai dengan BN. Nah, B1, B2, B3, sampai dengan BN ini disebut sebagai partisi dari himpunan yang lain, misalkan dinamakan dengan A. Jadi B1, B2, B3, dan seterusnya sampai BN disebut sebagai partisi dari himpunan lain, katakanlah dari himpunan A, jika dia memenuhi dua sifat berikut. Jadi sekarang yang kita bicarakan adalah B, I, dan A. Kita akan membuktikan bahwa B, I, B, I dengan I-nya 1, 2, 3, sampai N, dia merupakan partisi dari himpunan yang lain, dalam hal ini kita namakan dengan A. Jadi kita fokus kepada dua nama ini. Jadi jangan bingung dengan A dan B-nya. Kita akan membuktikan bahwa B1, B2, B3, dan seterusnya sampai BN, dia merupakan partisi dari A. Apa pembuktiannya? Jadi harus kita buktikan bahwa A tadi yang mau kita buktikan ini, himpunan induknya ini, dia harus memenuhi atau dia harus merupakan gabungan dari B1, B2, B3, sampai BN. Jadi kalau mau dibuktikan bahwa B1, B2, B3, BN merupakan partisi dari himpunan A, berarti harus dibuktikan bahwa gabungan dari setiap himpunan-himpunan ini, gabungannya dia akan membentuk himpunan A itu sendiri. Kemudian sifat kedua adalah irisan dari B1, B2, B3, sampai BN, dia adalah kosong atau himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Jadi kalau mau membuktikan suatu himpunan merupakan partisi dari himpunan yang lain, buktikan bahwa gabungan dari himpunan-himpunan itu dia merupakan atau membentuk himpunan induk itu sendiri, kemudian irisan dari himpunan-himpunan itu dia akan menghasilkan himpunan kosong. Sebagai contoh, misalkan kita lihat ada tiga buah himpunan, P, Q, R. P anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Q anggotanya adalah 1, 3, 5. R anggotanya adalah 2, 4, 6. Ditanyakan apakah Q dan R merupakan partisi dari R? Atau di sini kita akan membuktikan Q dan R merupakan partisi dari himpunan P. Jadi apa yang harus kita buktikan? Yang pertama, bahwa gabungan dari Q dan R, dia harus membentuk P, membentuk himpunan P itu sendiri, kemudian irisan dari Q dan R, dia harus menghasilkan himpunan kosong, enggak punya anggota. Kalau kita lihat di sini, gabungan Q dan R, Q dan R kalau digabung, Q gabung R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang mana ini merupakan anggota dari himpunan P itu sendiri. Jadi bisa kita nyatakan bahwa Q digabung dengan R adalah P. Kemudian kita lihat irisan dari keduanya, Q kalau diiriskan dengan R, 1, 3, 5, dan seterusnya. Ini kan ganjil berarti R, 2, 4, 6, dan seterusnya. Berarti kan ini himpunan bilangan genap. Jadi kalau Q diiriskan dengan R, enggak ada isinya. Atau himpunan kosong. Jadi karena dia memenuhi sifat 1 dan sifat 2, maka jelaslah bahwa Q dan R tadi merupakan partisi dari P. Berikutnya prinsip inklusi-eksklusi. Nah prinsip ini dapat digunakan untuk menyelesaikan soal himpunan dalam bentuk cerita. Jadi kalau di SMP dulu kan biasanya kita dikasih keterangan ya. Misalkan yang kita lihat dua buah himpunan, katakanlah P dan Q. Yang menyukai P ada sekian, yang menyukai Q ada sekian. Hitunglah berapa banyak orang yang menyukai keduanya. Misalkan seperti itu. Masih ingat enggak soal-soal seperti itu? Nah untuk menyelesaikan soal demikian, bisa dengan kita selesaikan ya dengan mengira-ngira gitu ya. Kalau ini misalkan sekian, nilainya ini sekian, maka bisa kita cari dengan mengurangi ya, atau memformulasikan sedemikian rupa sehingga kelihatan nanti nilai yang ada di daerah yang diarsir ini. Atau kalau misalkan himpunan ada tiga. Ada A, B, C. Disuruh mencari berapakah jumlah anak yang mengikuti atau yang menyukai ketiganya. Atau dia di daerah sini. Kita juga bisa menggunakan hitung-hitungan biasa ya, kalau yang seperti dulu yang kita pelajari di SMP. Nah lebih dari itu sebenarnya kita bisa menerapkan yang namanya prinsip inklusi-eksklusi. Jadi kalau kita punya dua himpunan ya, A gabungan B, misalkan kita mau mengetahui berapakah jumlah anak yang ikut dalam bidang A dan bidang B. Nah kita bisa mencari menggunakan rumus ini ya. A gabungan B berarti kita cari dulu nilai A-nya berapa, yang ikut A berapa, kemudian yang ikut B berapa, kemudian dikurangi dengan yang ikut keduanya. Itu kalau A gabungan B. Itu kan kalau kita gambarkan A gabungan B itu berarti dia ada di mana? Ya di sini semua kan? Itu kalau A gabungan B. Nah kalau A iris B kan berarti cuma di sininya. Atau misalkan terdiri dari tiga buah himpunan, kita mau mencari tahu A gabungan B gabungan C. Ini sama ya dengan rumus di atasnya, cuma yang kita lihat ada tiga komponen, jadi lebih banyak. Kalau A gabungan B itu berarti A plus B dikurangi A irisan B, maka untuk A gabungan B gabungan C berarti jumlahnya A sendiri ditambah dengan jumlahnya B itu sendiri, ditambah dengan jumlahnya C itu sendiri, kemudian dikurangi dengan irisan dari keduanya. Karena ada tiga, berarti ada sebanyak tiga kombinasi. Dikurangi irisan A dan B, dikurangi irisan A dan C, dikurangi irisan B dan C, kemudian ditambah dengan irisan ketiganya. Jadi, apa namanya? Sama ya, kalau pun empat komponennya berarti sama. Per satunya, per duanya, kemudian per tiganya, cuma mungkin tandanya beda-beda, per empatnya. Jadi kalau dua komponen ini plus, kemudian nanti kalau sudah mau masuk per duanya, kita kasih min, kalau ini berarti plus, min, plus. Kalau empat berarti plus, min, plus, min. Kalau lima nanti berarti plus, min, plus, min, plus. Jadi yang beda hanya itunya saja tandanya, mengikuti ini. Atau bisa teman-teman melihat dari rumus induknya ini. Jadi rumus induknya untuk A1, gabungan dari A2, gabungan dan seterusnya, sampai AR, didefinisikan dengan sigma I, AI. Jadi AI ini berarti dia, berapapun jumlah komponen di sini, dia dihitung dulu per satunya berapa. Jumlahnya masing-masing, per satu komponennya berapa, dikurangi dengan komponen dari per duanya, ditambah dengan komponen dari irisan per tiganya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, misal di sini ada soal cerita, soal cerita himpunan. Dari 270 orang, didapatkan hasil atau keterangan bahwa 64 orang suka bersepeda, 94 suka diving, 58 suka memanah. Atau ini kalau kita menentukan ke dalam himpunan, ini misalkan A, ini B, ini C. Jadi kalau kita gambarkan, kita punya tiga daerah nih. Yang A, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Kenapa kok ada hubungannya seperti ini? Ada daerah irisannya? Karena di sini diketahui bahwa 28 suka bersepeda dan memanah. Berarti A iris C. A iris C itu tempatnya di sebelah sini. Nah, ini A iris C. Ini A iris C. Jadi sepanjang ini, ini A iris C. Ini isinya 28. Kemudian 22 suka diving dan memanah. Nah, 22 suka diving dan memanah. Ini berarti B iris C. B iris C berarti di sebelah sini. Kita lihat himpunan B, kita lihat himpunan C. Berarti ini isinya 22. Kemudian 26 suka bersepeda dan diving. Berarti ini B, oh sorry, A irisan B. A irisan B berarti di sebelah sini. Nah, ini se-oval ini, se-bunder ini isinya 26. 14 suka ketiganya, berarti 14 ada di sini. 26. A tadi total ada 64, B total 94, C total ada 58. Nah, kalau kita mau mencari tahu berapa jumlah orang yang tidak suka semua jenis olahraga ini, berarti kan kita mencari tahu berapa jumlah orang yang tidak menyukai baik itu A, B, dan C. Atau kalau di dalam diagram FEN ini berarti yang tidak suka dengan A, B, C itu kan berada di luar. Ada di luar sini. Dia ada di daerah di dalam semesta, tapi di luar A, B, C. Nah, untuk mencari tahu dari soal ini, kita bisa pakai dua cara. Yang pertama jelas pakai prinsip inklusi-eksklusi tadi, atau kalian bisa mencari tahu dengan ini, dengan angka-angka yang tertera di sini. Jadi kalau misalkan 14 itu kan A, B, C. 14 itu kan irisan dari A, B, C. Berarti untuk yang berada di sini saja, yang ada di sini saja kan berarti 28 dikurangi 14. Terus mencari tahu yang di sebelah sini saja, berarti 26 kurangi 14. Mencari tahu yang di daerah sini saja, berarti 22 dikurangi 14. Dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, kalian harus mencari tahu berapa yang ikut A saja. Yang ikut A iris B saja. Yang ikut B saja, yang di sini, yang ikut C saja. Atau kemudian yang ikut yang ada di daerah sini, yang di daerah sini saja. Kemudian yang di daerah sini, daerah sini. Jadi masing-masing harus tahu untuk kalian bisa mencari tahu berapakah nilai yang tertera di luar A, B, C. Karena cara itu cukup panjang, maka kita bisa mencari tahu menggunakan prinsip inklusi-eksklusi. Jadi kalau kita mau mencari tahu berapa orang yang tidak suka atau yang berada di luar, dengan kata lain, kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa isinya dari sebanyak yang ada di daerah sini. Jadi yang ada di daerah sini isinya berapa? Baru kita bisa mencari tahu berapa jumlah komponen yang ada di luar A, B, C. Jadi pertama kita harus mencari tahu dulu A gabungan B gabungan C itu isinya berapa. Nah, A gabungan B gabungan C itu maksudnya adalah jumlah orang yang ada di... Ini ya, saya gambarkan di sini lagi. A, B, C. Nah, A gabungan B gabungan C itu kalau kita gambarkan daerahnya di diagram Venn, kan berarti dia yang termasuk ke dalam tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya ini. Bisa mungkin dia suka A saja. Bisa mungkin dia suka B saja. Bisa mungkin dia suka C saja. Atau mungkin dia golongan orang yang hanya suka A dan B. Berarti dia ada di daerah sini. Atau mungkin dia golongan orang yang suka B dan C saja. Dia di golongan sini. Atau mungkin dia suka ketiganya. Berarti dia di daerah sini. Atau mungkin dia suka A dan B juga. Jadi harus kita cari tahu masing-masingnya itu berapa. Nah, di sini kita dengan menggunakan prinsip eksklusi, kita dapatkan A gabungan B gabungan C. Berarti kita cari tahu masing-masing yang suka A dan B dan C, yang suka A dan B dan C masing-masing. Kemudian hasilnya kita kurangi dengan irisan dari keduanya. Irisan dari keduanya kemudian ditambahkan dengan irisan dari ketiganya. Jadi hasil yang tertera di sini itu bukan merupakan hasil pastinya. 64 suka bersepeda. Jadi kalau 64 itu kan masih sebunderan ini. Itu 64. Berarti masih ada poin di 64 di sini itu, karena 64 itu di sini, berarti masih ada sisa dari 64. ada golongan beberapa orang dari 64 ini yang mungkin bisa masuk ke dalam sini, sini, dan sini. Jadi sekarang harus dicari tahu dulu. Berapa sih yang suka A saja? Jadi kalau kita kalkulasikan, hasilnya adalah 154. Nah, 154 ini adalah orang-orang yang mungkin dia hanya menyukai A saja, atau B saja, atau C saja, atau mungkin dia di daerah yang sini, di daerah yang sebelah sini, yang sini, atau yang sini. Jadi dia sudah jelas dengan menggunakan prinsip inklusi-eksklusi, kita sudah tahu. Oh, jadi jumlah orang yang ada di dalam golongan baik itu A, B, C, ataupun mungkin gabungan dari kedua atau ketiganya adalah sebanyak 154. Karena dari jumlah semesta tadi ada sebanyak 2,70, sedangkan yang menghuni daerah sini hanya sebatas 154, otomatis kita bisa mencari tahu nilai dari jumlah orang yang berada di luar A, B, C. Jadi 2,70 dikurangi yang tadi ada di daerah sini, total adalah 154, sama dengan 116. Jadi yang tidak menyukai baik itu tidak menyukai A, tidak menyukai B, tidak menyukai C, tidak menyukai semua, tidak berada di dalam golongan sini, itu ada sebanyak 116 orang. Terakhir, materi terakhir, sub-materi terakhir kita hari ini adalah representasi komputer untuk himpunan. Jadi ini membahas bagaimana himpunan-himpunan disimpan dan dimanipulasi dalam sebuah komputer. Dalam hal ini, himpunan didefinisikan dalam sebuah program dengan mengacu pada sebuah himpunan semesta. Kemudian, dalam konteks ini terdapat pengecualian terhadap aturan umum mengenai urutan elemen. Langsung saja ya, himpunan A direpresentasikan dengan sebuah string and bits. B1, B2, sampai BN, di mana N-nya adalah bilangan kardinal dari S. Bagaimana aturan pengisian nilainya? Ini balet ya, bukan minus ya. Balet. BI, dia akan bernilai 1 kalau elemen ke I dari himpunan semestanya berada dalam himpunan yang dibicarakan. Misal, dalam hal ini kita namakan dengan A. Kemudian, BI akan bernilai 0 jika elemen ke I dari himpunan semesta tidak berada dalam himpunan A atau himpunan yang dibicarakan. Mungkin langsung contoh saja ya. Misalkan, kita punya himpunan semesta kita namakan dengan U. Boleh U, boleh S. Biasanya dinamakan dengan U ataupun S. Yang berarti sama, semesta atau universal. Kemudian, himpunan yang kita bicarakan yang dia berada dalam himpunan semesta adalah A. Nah, di sini kita lihat contoh satu. Contoh satu ada himpunan semesta dan himpunan yang dibicarakan yang berada dalam himpunan semesta yaitu himpunan A. Di mana himpunan semestanya isinya adalah 1 sampai 10. Bilangan asli 1 sampai 10. Kemudian himpunan yang dibicarakan atau himpunan A isinya adalah bilangan ganjil. Lima bilangan ganjil pertama. Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan. Nah, di sini akan kita cari bagaimana representasi dari A dalam sebuah bit string. Jadi, dalam hal ini, kalau kita representasikan si A ini, kita cari mana-mana anggota A yang ada di himpunan semesta itu berarti nilainya adalah 1. Ini, kalau elemen ke I dari S berada dalam A, nah ini ya, elemen ke satu dari himpunan semesta berada di A, berarti nilainya adalah 1. Elemen ke I dari himpunan semesta, dia tidak berada dalam himpunan yang dibicarakan atau himpunan A. Berarti nilainya adalah 0. Jadi, kalau dia ada di A, dinyatakan dengan bit 1, dan tidak ada di A, berarti dinyatakan dengan bit 0. Tiga di A ada, berarti tiga bit stringnya adalah 1. Empat di A tidak ada, berarti 0. Dan seterusnya, satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, berarti yang ada di himpunan A adalah satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, semua punya bit 1. Yang tidak ada, berarti bitnya adalah 0. Dengan kata lain, bisa kita tuliskan bahwa A direpresentasikan dengan 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Berikutnya, contoh dua. Masih dengan nama himpunan yang sama, yaitu U dan A. Di mana himpunan semestanya dijabarkan, anggotanya adalah semua huruf kecil, berarti kalau kita jabarkan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, apa lagi? K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, kemudian W, X, Y, Z. Semua huruf kecil, huruf itu kan ada 26. Jadi, U jumlahnya ada 26. Nah, nanti hasil representasinya dalam bit string pun ada sebanyak 26 digit. Nah, sekarang kita coba menyatakan satu-satu, kita periksa satu-satu. A di himpunan semesta, dia ada di sini, berarti nilainya adalah 1. B, C, D, dia tidak ada di A, berarti nilainya adalah 0, 0, 0. E, dia ada berarti 1. F, G, H, tidak ada di A, berarti nilainya adalah 0, 0, 0. I, ketemu lagi, di A ada 1. J, K, L, M, N. Semua tidak ada, berarti kita kasih dia 0. Dan seterusnya, O itu 1, kemudian U itu 1. Selainnya adalah himpunan konsonan yang tidak berada dalam A. Jadi, yang kita nyatakan sebagai satu dengan bit 1 ini, dia berarti merupakan anggota dari A, dari himpunan yang dibicarakan. Jadi, representasi A tadi adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Ini kalau kita periksa lagi ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi, mereka-mereka yang bitnya 1 itu berarti dia merupakan anggota dari himpunan yang dibicarakan. Atau dalam hal ini disebut sebagai disimbolkan dengan A. Berikutnya, representasi komputer untuk himpunan. Oh, ini contohnya ya. Ini belum masuk ke operasi-operasinya. Jadi, masih contohnya. Misalkan, kita punya himpunan semesta, 1 sampai 10. Anggotanya adalah 10. Kemudian disuruh menentukan representasi dari himpunan yang lain. Misalkan adalah himpunan B. B, anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Nyatakan representasi dari B sebagai sebuah bit string. B. Jadi, kita cari saja. Kita periksa satu-satu mana-mana dari anggota S yang ada di B. Kalau ada di B berarti nilainya adalah 1, bitnya 1. Kalau enggak ada, bitnya adalah 0. Satu, dia enggak ada di sini. Berarti satu adalah 0. 2 ada ya, 1. 2, 3, 5, 7 ada. Berarti 2, 3, 5, 7 kita kasih bitnya satu semua. Selain itu, kita kasih dengan 0. Atau dengan demikian, representasi dari B adalah, ini balet ya, ini baletnya kebanyakan ini. 0, 1, 1, 0. 1, 0. 1, 0, 0, 0. Nah, itu kalau representasi dari B. Ini representasi dari B. B sama dengan 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Kemudian kalau kita balik, carilah himpunan yang direpresentasikan oleh bit string 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, ini tetap ya, digitnya ada 10, karena dia masih mengacu kepada himpunan semesta S. S-nya dia juga punya anggota 10. Jadi, dia bernilai 1 berarti anggota di S, yang nilainya 1 berarti dia ada di dalam himpunan yang dibicarakan. Atau kita tuliskan di atas sini saja. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Misalkan himpunan yang akan kita cari itu kita namakan dengan C. C berarti anggotanya, semua anggota di S yang bernilai, yang bitnya sama dengan 1. 1, 4, 6, 7, 9, 10. Ini adalah himpunan yang direpresentasikan oleh bit string ini. Jelas ya sampai sini ya. Ini bukan minus ya. Ini balet, kebanyakan baletnya. Nah, terakhir. Nah, ini kalau kita sekarang masuk ke operasi dalam himpunan. Apakah bisa juga dinyatakan dengan bit string? Jawabannya adalah bisa ya. Jadi, ada Ipsan. Dalam hal ini kita akan membahas sampai gabungan, irisan, dan komplement saja. Jadi, misalkan kita punya bit string dari dua buah himpunan. Katakanlah namanya adalah A dan B. A bit stringnya adalah sekian. B bit stringnya adalah sekian. Nah, kita mau mencari tahu bit string dari irisan A dan B. Jadi, kalau A irisan B, formulanya adalah yang kita pandang dua ini ya. Nah, A iris B. A-nya bit stringnya sekian, B bit stringnya sekian. Nah, A iris B itu isinya adalah yang sama kita tulis lagi, yang berbeda kita tulis 0. Nah, jadi 0, 1. Nah, ini kan beda. Berarti A iris B-nya tulis 0. Nah, nanti untuk A gabungan B, 0, 1 ditulis 1. Yang sama tulis lagi, 0, 0, 1, 1, 0, 0. 0, 0, eh sorry. Ini 0 ya, 0, 0, 0, bawah juga 0, 1, 1, 1, ini 1, 0, 0, tulis lagi 0, 0, 1, 0. 1, 0, kalau diirisan ditulis 0, di gabungan tulis 1. 1, 1, sama. Tulis lagi kalau sama. 1, 0, beda. Irisan tulis 0, gabungan tulis 1. 0, 1, yang terakhir, 0, 1, berbeda. Yang diirisan ditulis 0, di gabungan tulis 1. Jadi, untuk A irisan B, yang dinyatakan dalam sebuah bit string, berarti bitnya adalah 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Sementara, representasi dari gabungan A dan B dalam bit string, itu berarti 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian, terakhir kalau komplement. Nah, kalau komplement ini berarti kita mencari balikannya. Kalau 0, dia dirubah jadi 1. Kalau 1, dirubah jadi 0. Misalkan, A tadi kita punya A itu 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Berarti, A komplement yang 0 jadi 1, kemudian 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Itu kalau A komplement. Jadi, tinggal merubah 0 jadi 1, 1 jadi 0. Sementara kalau B komplement, ya sama. Kalau B komplement, coba kita cari berarti untuk B komplement, 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0, 0, 1, 1, berarti 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Itu kalau B komplement. Jadi, jelas ya bagaimana nanti untuk yang gabungan irisan dan komplement. Terakhir, pembuktian proposisi perihal himpunan. Jadi, ini itu kita akan mencoba membuktikan statement atau proposisi perihal himpunan dengan menggunakan beberapa cara. Jadi, pembuktiannya itu bisa kita nyatakan dengan menggunakan diagram VEN, bisa juga dinyatakan dengan menggunakan tabel keanggotaan, dan terakhir dengan menggunakan aljabar himpunan. Nah, mungkin kita nggak akan terlalu fokus ke poin ketiga, karena ini kan mungkin basic kalian bukan dari matematik, jadi tidak harus paham seperti apa hukum-hukum, prinsip-prinsip dalam matematik. Jadi, mungkin untuk pembuktiannya, kalian bisa menggunakan tabel keanggotaan, atau mungkin diagram VEN. Jadi, dibuktikan kesamaan proposisinya itu menggunakan diagram VEN. Semisal contoh, di sini akan dibuktikan bahwa statement di ruas kiri sama dengan statement di ruas kanan. Nah, pembuktian pertama dengan menggunakan diagram VEN berarti yang harus kita lakukan adalah mencari tahu daerah yang ditimbulkan dari dua proposisi ini apakah sama atau tidak. Kalau sama berarti statement di ruas kiri sama di ruas kanan sama. Kalau daerah yang ditimbulkan berbeda, berarti statement itu tidak sama. Tidak sama, kayak gini. Jadi, kita gambarkan dulu diagram VEN dari A irisan B gabungan C, kemudian kita gambarkan juga diagram VEN dari A irisan B gabungan A irisan C. Nah, sekarang kalau kita lihat masing-masing, kita akan coba menelisik masing-masing statement di ruas kiri dan ruas kanan itu. Kita lihat di ruas kiri, A irisan B gabungan C. Jadi, yang kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Satu, oh sorry di sini saja ya. Satu, dua, tiga. Ada tiga buah himpunan ya. Ada A, B, C. B gabungan C itu berarti yang menjadi daerah diagram VEN-nya kan di sebelah sini ya. Ini adalah daerah B gabungan C. Jadi, kita arsir semua B dan C-nya. Sementara kalau ada A irisan dari ini, berarti kan kita mencari tahu mana daerah yang dilewat atau mana daerah yang memiliki bagian A dan juga sekaligus bagian gabungan BC. Atau dengan demikian berarti daerah irisan dari A dan gabungan BC adalah yang di sini saja. Atau dinyatakan di dalam kotak seperti ini. Sama halnya dengan itu, kalau di sebelah kanan, coba kita cari. A irisan B, kita cari dulu. A irisan B, ini A, B, C. A irisan B itu berarti di sebelah sini. Kemudian A irisan C berarti di sebelah sini. Yang mana kalau kita gabung daerah ini dan daerah ini digabung, maka hasilnya adalah yang ini di asir semua berarti. Atau dinyatakan dalam gambar di sebelah kiri, di kotak ini. Di kotak sebelah ini. Dengan demikian, karena kita berhasil membuktikan daerah dari proposisi sebelah kiri dengan proposisi sebelah kanan, yang mana ternyata daerahnya adalah sama, maka terbukti bahwa statement ini sama dengan statement ini. Kemudian cara kedua, bisa juga menggunakan tabel keanggotaan. Jadi ini mirip seperti materinya proswamin kemarin, tapi kalau di materi proswamin kemarin kita mengenal ada salah benar. Sekarang kita tidak pakai salah benar lagi, kita pakai 0 dan 1. Jadi kalau ada dua komponen, misalkan A dan B, berarti nanti akan ada sebanyak empat kemungkinan. Empat kemungkinan itu kalau di materinya proswamin kemarin, bisa salah benar, bisa apalagi benar-salah, salah-salah, benar-benar. Nah sekarang kalau di himpunan, kita ganti 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Tinggal nanti kita cari tahu statement yang dihasilkan dari empat kemungkinan ini, apakah sama atau tidak. Sebagai contoh, kita punya tiga buah komponen, ada A, B, C. Kemudian akan dibuktikan apakah A irisan B gabungan C, apakah sama dengan A irisan B gabungan A irisan K. Jadi yang akan kita cari adalah ini dan ini. Untuk menuju ke sana masing-masing, berarti karena ada tiga buah komponen, dua pangkat tiga sama dengan delapan. Ada delapan buah kemungkinan. Ada 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi ada sebanyak delapan kemungkinan. Delapan kemungkinan dari statement ini sama dengan ini. Nah kalau kita lihat dari kolom ini, kan tadi kita sudah belajar bagaimana representasi untuk operasi irisan dan gabungan kalau dihimpunan. Kita sudah belajar yang tadi. Jadi tinggal kita rinci satu persatu bagaimana nanti hasilnya. Apakah 0 atau 1, kemudian setelah kita cari, ternyata dari dua kolom ini nilainya yang dihasilkan sama. Karena dia sama, di sini sama di sini, berarti karena kolom ini dan kolom ruas kiri dan kolom ruas kanan nilainya sama, maka A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah itu kalau menggunakan pembuktian, menggunakan tabel keanggotaan. Yang terakhir, ini tidak saya fokuskan, tapi untuk mungkin ada yang bertanya, karena kemarin di kelas lain juga ada yang bertanya, kalau yang seperti ini itu seperti apa maksudnya. Nah ini coba kita bahas ya. Misalkan kita punya statement seperti ini. Nah ini proposisinya mau kita buktikan. Kita akan membuktikan apakah statement di ruas kiri, A irisan B gabungan A irisan B komplement. Jadi B komplement itu bisa B seperti ini atau B kasih strip di atasnya. Kita akan membuktikan apakah A irisan B digabung dengan A irisan B komplement itu benar sama dengan A. Nah pembuktian di matematika itu kalau kita punya X plus Y sama dengan Z, bisa kita kerjakan ruas kiri sedemikian hingga nanti tercapai hasil di ruas kanan atau sama dengan Z, atau kita nyatakan sebaliknya. Kita mulai dari ruas sebelah kanan dan buktikan dia akan ketemu sebelah kirinya, statement sebelah kirinya. Misalkan dalam hal ini kita akan membuktikan dari ruas kiri. Jadi ruas kirinya A iris B gabungan A iris B komplement. A iris B gabungan A iris B komplement itu sama dengan A irisan B gabungan B komplement. Kenapa? Mengacu kepada hukum distributif. Jadi kalau hukum distributif itu semisal saya punya A, B plus C, maka bentuk ini sama halnya dengan A kali B ditambah A kali C. Nah dihimpunan juga sama. Kalau saya punya A irisan B gabungan B komplement sama dengan kalau kita buka ya, A iris B digabung dengan A iris B komplement atau dinyatakan seperti ini. Jadi kalau kita balik ya, A iris B digabung dengan A iris B komplement dapat dinyatakan juga sebagai A iris B komplement. Oke, itu untuk yang baris pertama ya. Kemudian dari sini A iris B gabungan B komplement. Himpunan apapun, mau A, B, C, D, dan seterusnya. Himpunan apapun yang kalau digabung dengan B komplementnya hasilnya adalah himpunan semesta. Misalkan kalau saya gambarkan ya, saya punya himpunan semesta seperti ini. Ini himpunan semesta. Misalkan himpunan di dalamnya saya nyatakan dengan M. Jadi yang saya iriskan ini adalah, yang saya arsir adalah M. Nah, himpunan M, kalau dia digabung dengan M komplement, di mana itu M komplement? Jelas, M komplement berada di luar lingkaran ini. Di luar dari daerah yang diarsir. Ini M komplement. Jadi himpunan apapun yang digabung dengan komplementnya, maka hasil daerahnya adalah himpunan semesta itu sendiri. Jadi dalam hal ini, dari statement pada baris pertama, A irisan dari B gabungan B komplement. Nah, B gabungan B komplement ini dapat dituliskan sebagai himpunan semesta itu sendiri. Jadi B gabungan B komplement sama dengan U. Di mana ini kalau kita lanjutkan, himpunan apapun yang diiriskan dengan himpunan semestanya adalah himpunan itu sendiri. Jadi sekarang misalkan kita kembali ke M lagi. Himpunan M diiriskan dengan semesta. Jadi kan hasilnya adalah himpunan M itu sendiri. Daerah yang dimaksud dari irisan S dan M tentu saja adalah himpunan M itu sendiri. S iris M sama dengan M. Nah, sekarang kalau himpunan itu adalah A, A diiriskan dengan himpunan semesta. Jadi jawabannya pasti himpunan A itu sendiri. Dengan demikian kita sudah bisa membuktikan bahwa dari ruas kiri ketemu ruas kanan. Atau dengan kata lain A iris B digabung dengan A iris B komplement sama dengan himpunan A itu sendiri. Dengan mengacu kepada hukum-hukum ini. Jadi tadi kalau misalkan saya bilang B gabungan B komplement, hukum komplement, kalau ada sebuah himpunan digabung dengan komplement itu sendiri, dia akan sama dengan himpunan semestanya atau himpunan universalnya. Kemudian kalau ada himpunan apapun diiriskan dengan semestanya, mengacu kepada hukum identitas, maka dia sama dengan himpunan itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk hukum-hukum ini bisa kalian lihat di materi minggu lalu. Di sana kalau tidak salah saya sudah menjelaskan, mendeskripsikan hukum-hukum dalam matematika, dalam materi himpunan itu ada apa saja. Ada komutatif, distributif, asosiatif, komplement, identitas, dan lain sebagainya. Nah, itu silakan coba kalian pelajari lagi. Oke, ini silakan kalian ini silakan kalian apa namanya, pahami sendiri. Kemudian di belakang ada beberapa latihan soal. Di belakang ada beberapa latihan soal. Di belakang ada latihan soal. Silakan coba Anda kerjakan sebagai latihan untuk Anda. Kemudian, siapa tahu nanti dari latihan soal ini akan saya keluarkan di UTS. Jadi, untuk sebagai bahan latihan Anda, silakan coba Anda kerjakan lima soal di sini. Tidak menjadi tugas. Tidak menjadi tugas. Sementara ini, tidak menjadi tugas. Silakan coba Anda kerjakan untuk latihan saja untuk menyambut UTS dua minggu lagi. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Oke, gimana? Sudah cukup pusing ya, kayaknya ya. Tapi semoga apa yang saya berikan bisa diterima dengan baik, karena saya yakin basicnya kalian dapat semua di SMP dan SMA, cuma tinggal mengulang lagi dan mengembangkan kembali materi yang sudah pernah kita dapatkan di SMP dan SMA dulu. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini sebelum saya...